Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jangan lupa Dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like Comment, share, and subscribe Oke Selamat siang sahabat Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang hari ini Di acara podcast kita Nibas lintas pincang-pincang bersama Badia Senaga Unik Dan sangat sosial Kegiatan ini Namanya Tim pencari berkah Kita ingin tahu nih Karena Nugas Sangat mencuri perhatian saya lihat ini ya Artinya Belum begitu lama Sudah melakukan kegiatan yang sangat Luar biasa Bentuk sosial Nah Sebelum kita mau tanya Apa ini Tim pencari berkah Kita akan perkenalkan satu-satu Narasumber kita Yang mungkin Pertama di Ketuaannya Atau kordinator Silahkan Tinggalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nama saya Ratna Wulandari Insya Allah saya bertugas sebagai sekretaris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nolonghi Biasa dibanggil Mama Jara sebagai pendahara Oke, jadi ini koordinator sekitar seluruh pendahara Terima kasih kedatangannya di studio Lugas TV Ya, walaupun keadanya panas tidak mencukupi aslinya ya Kita santai, kita santai Kami ingin tahu dan sahabat Lugas TV ingin tahu Apa ini tim pencari berkah? Jadi untuk pertama pertanyaan saya mungkin Siapa bisa menjawab atau Bunda Rian bisa menjawab Apa ini tim pencari berkah? Silahkan Baik, tim pencari berkah ini adalah murni kegiatan ibu-ibu Ibu-ibu di lingkungan tempat kita tinggal tentunya Dan awal perbentukannya juga tidak disengaja itu Awalnya kita sebenarnya sedikit tergugah ya sama mantan warga yang dulunya tinggal di situ Dia sudah pindah ke Kecilogon ya Pak ya Kecilogon Dua kali Jumat itu dia membuat acara semacam Jumat berkah Dan dua minggu itu, sebulan itu kan dua kali Jadi sebulan itu dia off, bukan off dalam hal arti Dia masih keliling tapi di musjid lain gitu Jadi waktu itu saya juga punya acara Acara syukuran Saya bilang, bagaimana kalau acaranya di musjid aja lah menerusin yang kemarin Seperti itu kan Nah, sambil masak itu saya bilang ke ibu-ibu nih yang bantuin Eh, gimana kalau ini kita lanjutin aja yuk Kita patungan berapa-berapa Cuma ibaratnya kalau cuma 100 Kita patungan lah ibaratnya menu masih sederhana ya waktu itu ya Sederhana kita capai 100 aja gak apa-apa Jadi, setelah selesai itu saya ngumpulin nih teman-teman ini semuanya Saya ngumpulin Saya ajak bicara seperti itu Gimana kalau kegiatan Jumat Berkah ini kita lanjutkan saja Ya kan, ibaratnya gak usah banyak-banyak 100, minimal 100 Kita bagi berapa orang Insya Allah mudah-mudahan bisa Nah, pas tidak sore itu Saya ngomong ke danatur yang sebelumnya Yang menjadi danatur saya di kegiatan lain Saya juga, agak sebelumnya saya ikut di kegiatan lain Sosial juga bentuknya Jadi saya iseng ngomong gitu seperti itu Mbak, saya punya kegiatan seperti ini Tapi di masjid, cuma di ibu-ibu aja sih Cuma ada tujuh ya Tujuh orang yang saya kumpulkan Yang mereka memang sudah siap membantu secara tenaga dulu nih Karena materi Insya Allah masih belum ini ya Sudah siap tenaga ya tadi ya Alhamdulillah disambut baik Oh iya Mbak, nanti saya sampaikan ke teman-teman Mudah-mudahan bisa membantu seperti itu Dan kita target cuma 100 itu waktu itu ya Cuma 100 ya Dua hari kemudian itu kita bicara di Jumat Dua hari kemudian, eh coba yuk kita pasang Pasang iklan lah Tapi kita belum bikin itu Belum bikin pencari berkanya tuh Belum ada itu Jadi baru lewat WA Kita pasang iklan aja yuk Emang belum ada respon Tapi pas hari Senin mulai Senin ya? Senin apa selesai itu? Mulai Senin Alhamdulillah itu udah ada donasi Dari yang donatur yang sebelumnya saya bicarakan itu Donasi Terus pertama jadinya ya Mbak Yang awalnya 100 mencapai 256 Jadi awalnya ya seperti itu terbentuknya pencari berkah itu Oke, luar biasa sahabat doka sedikit Berawal dari tetangga yang pindah Yang melakukan kegiatan sosial Maka ibu-ibu ini mempunyai rencana Dan melanjutkan Ternyata Berjalan jadi sambut baik oleh beberapa donasi Oke, mau tanya Sudah berapa lama? Bisa enggak berapa lama ini? Tidak, ternyata baru 3 minggu ini Wow 3 minggu 3 minggu 3 minggu itu juga awalnya Ibarat bayi masih apa ini ya? Masih Masih Jadi Jadi sebenarnya awalnya juga kita cuma 2 minggu sekali nih Katanya 2 minggu sekali aja Rencana 2 minggu Ternyata setelah acara pertama selesai kita pembagian di sekotak Malam itu kita bicara nih dipanggil sama donatur itu kan Dipanggil Bu, gimana kalau acara setiap jumat aja Soalnya teman-teman minta Wah, kita wah seneng banget Tapi jangan nasih Kalau nasih mungkin karena yang kita ajak ini timnya 8 orang, 7 orang Ibu-ibu rumah tangga semua Terus minim punya anak kecil yang punya Tentunya kesibukan sekolah sekarang kan Sekolah-sekolah Tentunya nggak mungkin kan Kalau untuk nasi kotak Karena waktunya 2 hari kita masakan Jadi gimana kalau kita programkan Sembako aja Kita bagi keyatin dan langsia Alhamdulillah yang lagi tuh Oh yaudah Bagus-bagus Yaudah seperti itu Alhamdulillah Wow luar biasa Sahabat Lugas TV Jadi ibu-ibu ini Boleh tahu saat ini Sudah berapa anggota yang bergabung? Anggota masih kita-kita aja Tapi berpeluang kan siapa aja yang masuk? Ya bener-bener Boleh aja Kami mau Berkana aja Boleh dimana aja Oh gitu Kalau kita juga kan punya sloban Jadi pencari bekannya Jadi pada saat ini Baru berjalan 3 minggu Dan kegiatan yang sudah dilakukan Setiap hari Jumat ya Volumen nasi kotaknya Tambah ya Samping pembagi nasi kotak di Surat Jumat Juga membeli Tuhan Samping pembagi nasi kotak di Surat Jumat Samping pembagi nasi kotak di Surat Jumat Oh luar biasa Terus yang nurus mempelanam Itu minggu lalu Minggu pertama Minggu pertama Minggu pertama Jadi kalau yang saat ini Saat ini nasi kotak Masih kotak Arti naik lagi Naik lagi Oke Jadi ini lanjut Artinya kan ini bukan biaya sedikit Sejauh apa Untuk donator saat ini Kan ada sebagian donator yang tidak mau dipublis Ada juga yang mau dipublis Untuk saat ini boleh gak sahabat lu Sudah berapa orang donator yang menumbang untuk kegiatan ini Boleh Oh boleh Benar ya Jumlahnya gak usah berapa nilainya Cuma berapa keluarga gitu Yang itu Yang donator Yang donator Orang Berapa ada Semuanya Hampir 30 orang 30 orang ya Oke Artinya bebas siapa aja gitu ya Bebas Oleh siapa yang mau menyampaikan ke sahabat Lugas TV Mana salahnya sudah sahabat Lugas TV mau berhitung atur Seperti apa nih Ataupun bergabung ya kan Seperti apa Silahkan disampaikan Oke baik Buat keluarga Indonesia Ya Untuk Semuanya Kami dari tim pencari berkah Mengajak untuk semua warga termasuk yang di lingkungan Dan juga di luar lingkungan Mari kita sama-sama tebar kebaikan Apalagi di tengah-tengah pandemi ini tentunya Banyak sekali warga masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita Dan kami dari tim pencari berkah Membuka lebar Silahkan yang luar bagi Menjadi donatur Mau berdonasi secara materi atau Bergabung Kami persilahkan Kemana nih? Di hubungi kemana? Nomor WA siapa ini? Sebutin aja Nomor WA-nya ada Kemana ada bannernya Nanti kan kita tulis di Kemana WA Aja Nomor WA Bisa menghubungi saya Di 08 12 9606 5920 Coba diulangi tadi bu Ayang mau ikut solve akisipasi bisa menghubungi nomor saya Di 08 12 9606 5920 Oke luar biasa Sejauh apa Respon daripada Mungkin dari berangkat dari lingkungannya Artinya ada Ada RT, ada RW Sejauh ini respon daripada RT Yang ibu dapat dari teman-teman Seperti apa? Alhamdulillah luar biasa lingkungannya Luar biasa lingkungannya Sasarannya Selain nanti di masjid lingkungan Apakah Bisa berangkat ke misjid lain Atau ganti-ganti Seperti apa nih programnya Programnya insya Allah Kalau kita pengennya Bisa mencakup wilayah Wilayah apa nih? Wilayah yang kita tempat tinggal Bisa mencakup wilayah Pulau Merak Dan pengennya sih Berjalan programnya Tidak hanya sebulan dua bulan Tapi kalau pengen saya lanjut Selama saya tinggal disitu Dan mudah-mudahan Ada yang meneruskan Apabila saya tidak Tidak disitu lagi Boleh gak Boleh gak tahu Sahabat Lukas TV Pencari berkah ini Ide siapa ini? Yang muncul pertama kali Kalau saya analisa kan Pencari berkah Artinya kan Ini pemberi berkah ini loh Tapi ini pencari berkah Artinya pencari berkah ini Dari teman-teman Selain untuk nasi kotak Ataupun pembagian sembako Kepada warga yang keseluruhan Ada gak target untuk sumber dana Penghasilan atau menjual Sebenirkah Ada gak? Ada Ada Wow Kalau saya mah pengennya kayak cinta laura Apa itu? Cinta laura itu Masih muda Cantik Materi ada Sosialnya tinggi Cuman kalau pencari berkah ini Cuman insya Allah cuman niat Sama kebidoan aja Karena kalau itu secara materi Kami cukup belum Tapi bersyukur aja Sentinya bisa mengajak yang lain Untuk bisa ikut berbagi Menyalurkan amanah Tentunya dari para donatur Wow Selamat tugas Bivi Luar biasa Ibu-ibu kita ini ya Saat ini kurang lebih 7-8 orang ya Belum dan berjalan terus Dengan harapan Apalagi pandemi ini Sangat ini sangat diharapkan Dan dibutuhkan Ada seperti ini Apa nih Kesan dan pesan Kepada sahabat Lugas TV Terlebih kepada pemerintah Bisa? Ke istri ke atas juga bisa Harapan kepada pemerintah Assalamualaikum Saya Ramta Wulandari Harapan saya Untuk kepada seluruh manusia Ibaratnya gak ada yang Pilih-pilih kasih Mau itu yang punya Ataupun yang tidak punya Tapi kalau emang mereka Menginginkan untuk Membantu semuanya Pada pandemi ini Ayo mari sama-sama Kita membantu Dalam mencari berkah ini Untuk memberikan sumbangan Dan memberikan santunan Terutama buat di Masjid Alimutakin Untuk yatim piatu dan langsia Oh, luar biasa Oke Oke, terima kasih Bunda Rian Adik saya Siapa yang? Ragnan Ragnan Enggak dia sih Padahal satu Inggru ya Oke masker ya Oke, sahabat Ragnan Oke, sahabat Ragnan SDP Inti daripada Diskusi kita ini Ada Tim pencari berkah Bolehlah dikatakan Relawan Walaupun jumlahnya masih sedikit Dan saya lihat Di sini Positif Artinya Kegiatan sosial yang diberikan Hanya kurang lebih Tiga minggu Dengan target tadi Pertama 100 Merebihi Daripada Rencana Ini suatu Kegiatan yang berbiasa Mudah-mudahan Sahabat Ragnan Ragnan Bisa memberikan Tadi Nomor telepon Atau menghubungi kita Di Ragnan 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 Kita akan Melanjutkan ke Ibu-ibu tim pencari berkah Oke Untuk sesi terakhir Ada sosok kita Pak Blankon Yang mungkin akan memberikan Edukasi Dan intisari Daripada Bincang-bincang kita Saya tersilakan Ke Pak Blankon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bang Naga Atas waktunya Pemirsa Lugas TV Dimanapun ada berada Sudah kita dengar Dan ketimak Sama-sama Perbincangan Di merawang Pencari berkah Di acara Libas Di sini Pak Blankon Bisa menangkap Beberapa penang-merah Murni Kegiatan Ibu-ibu Awalnya Patungan Anggota Untuk bagikan Nasi bungkus Untuk masyarakat Yang membutuhkan Bagi nasi bungkus Di masjid Setelah Selat Jumat Bagi sembako Dan masker Ke masyarakat Di era pandemi Pemerintah Sudah banyak bantu Masyarakat Tapi Kenyataannya Masih banyak Warga yang belum Merasakan Sri Kandi Pencari berkah Inikah Salah satu Solusinya Bukan hanya Cantik Tapi Juga Kesatria Bukankah Kekayaan Bukan Diwujudkan Dalam gedung Atau apartemen Tinggi Dan uangnya Diberantah Tetapi Kekayaan Sejati adalah Di dalam Hati Bisa berbagi Di saat pandemi Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Untuk Sisi terakhir kita Tadi dari Pak Plakon Tapi saya Mau Lupa tadi Ada Kata-kata Closing statement Dari Kata-kata terakhir Atau apa Closing Gak ada Kalau gak ada Sudah selesai Mencari Kalau Slogan Slogan Tidak Closing statement Artinya Kata-kata Terakhir Pesan-pesan Terhutusan gitu Oke Saya mewakili Dari tim Mencari berkah Terima kasih Udang ini Buah 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 Berhasil Terima kasih Mudah-mudahan Setelah ini Banyak yang melihat Dan makin banyak Mata yang terbuka Yang Melihat Mau ikuti Sejak kami Dan yang Tentu Kami Murni Murni Dari hati Tidak mencari Apa-apa Kita cuma Mencari berkah Seperti yang kita punya Mencari berkah Tidak ada Kebaikan Yang sia-sia Walaupun di luar sana Pasti banyak Pro dan kontranya Tapi Kami tetap yakin Yakin apa yang Dengan kamera bukan Bisa membantu orang Di tengah-tengah Seperti ini Dan mari Buat masyarakat Yang mau berbagi Dersama kami Kami buka Buka Untuk semuanya Oke Terima kasih Adik saya Ibu-ibu yang santik Sampai ketemu Di episode Berikutnya Berikutnya